Komisi-komisi yang kebringer tidak jelas menjalankan komisinya, lebih baik bubarkan, jangan sampai habisin uang negara, masih banyak rakyat miskin. Sekarang sama kan, saya bukan bilang mau kayak komisi KPAI. Ternyata yang bersangkutan tetap beranggapan bahwa ia hanya tidak tepat menyampaikan pernyataan itu. Yang dimaksud tidak tepat menurut yang bersangkutan adalah mestinya saya menyampaikan ini di forum ilmiah katanya. Berarti yang bersangkutan tetap meyakini pernyataan itu sebagai pernyataan yang benar. Nah disitulah persoalannya. Akhirnya kami menjatuhkan amar putusan bahwa komisioner tertuga, Dr. Siti Hikmawati MPD sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik yang berlaku bagi jabatan publik yang diembannya sebagai anggota KPAI. Itu dari banyaknya mitos yang sama ini berkembang tentang bagaimana perempuan bisa hamil. Dan sebenarnya agak terkejut juga karena statement semacam ini muncul dari komisioner. Misalnya ada sebuah mediasi. Di kolam renang ada jenis, ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat walaupun tidak terjadi penetrasi tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu memulakan sperma kan kita enggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Karena posisi sperma semakin kuat gitu. Kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya. Terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi. Dia bilang, saya tidak ngerti undang-undang. Saya bilang, justru kamu yang tidak ngerti undang-undang. Anak memang punya hak untuk sekolah. Negara wajib menyukurkan mereka. Tapi kalau hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain, dia harus dihukum. Karena ada di dalam undang-undang itu juga mengatur kan. Bahwa dia harus ikut tertib hukum gitu loh. Misalnya KPK. Kenapa sih masih ada KPK? Karena kita tidak percaya sama jaksa dan polisi kan. Setelah reformasi kan, dimaksudlah KPK. Tapi kalau jaksa dan polisi peres, perlu enggak KPK? Sebetulnya enggak perlu gitu loh. Jadi karena kita yakin supaya lebih baik, makanya ada KPK. Jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria, menembus celana renangnya, kemudian berenang mencari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita, menembus celana renangnya, menembus penter lain-lainnya, kalau memang dia pakai, lalu menuju ke rahim untuk membuai sel telur gitu. Pak kami terima kasih kepada KPRI dan sekolah memujukkan perharga ini. Ini adalah penghargaan untuk seluruh perharga besar untuk kita merupakan dan pekerjaan keras untuk membuat sistemnya sekarang. Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal di klik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua dengan saya Jonas Leong, terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen, saya baca komen kalian satu per satu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Ternyata yang bersangkutan tetap beranggapan bahwa ia hanya tidak tepat menyampaikan pernyataan itu. Yang dimaksud tidak tepat menurut yang bersangkutan adalah mestinya saya menyampaikan ini di forum ilmiah katanya. Berarti yang bersangkutan tetap meyakini pernyataan itu sebagai pernyataan yang benar. Nah, disitulah persoalannya. Sehingga akhirnya kami berkesimpulan bahwa setidak-tidaknya ada empat prinsip etik etika pejabat publik yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Yang pertama adalah prinsip integritas. Karena yang bersangkutan tidak memberikan keterangan yang jujur di hadapan Dewan Etik perihal tidak adanya referensi maupun argumentasi ilmiah yang mendorong pernyataan yang bersangkutan untuk yang mendukung pernyataan yang bersangkutan maksudnya dan tidak bersedia dengan besar hati mengakui kesalahan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pernyataan yang tidak didukung oleh referensi ilmiah. Itu kami pandang sebagai pelanggaran integritas prinsip integritas. Kemudian yang kedua pelanggaran prinsip kepantasan karena komisioner yang bersangkutan telah merongrong rasa hormat dan kepercayaan publik baik terhadap diri pribadi yang bersangkutan maupun terhadap KPAI sebagai lembaga. Yang ketiga juga terjadi pelanggaran terhadap prinsip kesaksamaan karena pernyataan komisioner terduga tersebut tidak sesuai dengan bidang keahlian yang bersangkutan sehingga membawa akibat berupa kembali lagi terongrongnya kepercayaan masyarakat kepada diri pribadi komisioner yang bersangkutan dan kepada komisi perlindungan anak Indonesia yang keempat prinsip kolegialitas kami melihat ada pelanggaran prinsip kolegialitas karena pernyataan komisioner terduga itu berdampak terhadap keberadaan kolega komisioner terduga sebagai sesama anggota KPAI sehingga mengganggu kebersamaan akhirnya kami menjatuhkan amar putusan bahwa komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati MPD sebagai pejabat publik telah melakukan pelanggaran etik yang berlaku bagi jabatan publik yang diembannya sebagai anggota KPAI dan kemudian kami merekomendasikan berdasarkan amar dan pertimbangan itu agar rapat pleno KPAI meminta kepada komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati secara sukarela mengunurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau atau rapat pleno KPAI memutuskan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan tidak dengan hormat komisioner terduga Dr. Siti Hikmawati dari jabatannya sebagai anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dari banyaknya mitos yang sama ini berkembang tentang bagaimana perempuan bisa hamil dan sebenarnya agak terkejut juga karena statement semacam ini muncul dari komisioner apalagi ini perlindungan anak semestinya hal-hal mendasar seperti ini ini sudah jadi pengetahuan yang apa umum tapi ternyata seorang komisioner membuat sebuah statement yang saya pikir ini bisa berdampak negatif karena nanti dipikir semua orang bahwa itu adalah sebuah hal yang benar padahal pernyataan itu salah sesalah-salahnya terkait dengan informasi kehamilan di kolom renang Siti mencabut pernyataannya dan meminta maaf pertama saya meminta maaf kepada publik karena memberikan statement yang tidak tepat kedua statement tersebut adalah statement pribadi saya dan bukan dari KPAI dengan ini saya mencabut statement tersebut saya memohon kepada semua pihak untuk tidak menyebarluaskan lebih jauh atau malah memviralkannya di dasarkan pada American Association Librarian Librarian Amerika jadi disana dikatakan aborsi di dunia ini sebetulnya sudah menurun dari 56 juta per tahun di tahun 2016 turun menjadi 42 juta per tahun di tahun 2018 saya belum tahu trennya untuk 2019 seperti apa tapi kalau di Indonesia sendiri di tahun itu sudah menyumbung sekitar 2 juta kasus aborsi sekitar 2 juta 2 juta ini aborsi dengan berbagai penyebab tentu bisa jadi masalah kesehatan bisa jadi juga karena masalah kurang risi kemudian ada juga kasus-kasus yang memang sifatnya kejahatan ya memang karena pergaulan bebas kemudian di aborsi begitu saja nah itu beberapa daerah di Indonesia ada yang sangat rentan dengan kondisi budaya seperti itu misalnya di kita tahu daerah kudatu NTB ada temuan-temuan jadi anak yang memang dia sedang hamil menggunakan rumput gajah itu dia susuk-susuk jadi tidak saja memang terjadi aborsi tapi perdaraan pada ibu yang juga berkorelasi dengan kematian pada ibu nah terkait dengan kasus yang ditemukan di Paseban yang sudah cukup banyak temukannya janin seperti itu tentu dari sisi perlindungan anak itu sangat berkentangan dengan hak untuk hidup dimana setiap anak itu kan memilikah untuk hidup undang-undang 35 2014 pasal 1 mengatakan perlindungan anak itu dilakukan pada mereka yang di bawah 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan jadi kalau ini terjadi maka itu sebuah apa namanya pencegeraan terhadap hak asasi manusia jadi sebetulnya kehamilan itu tidak terjadi pada usia 16-17 bahkan lebih muda dari itu mempisa selama seseorang perempuan sudah mampu memproduksi sel telur dan laki-laki memproduksi sel sperma dan keduanya bisa bertemu baik langsung ataupun tidak langsung maka bisa terjadi sebuah kehamilan pertemuan yang tidak langsung misalnya apa misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang ada jenis ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat walaupun tidak terjadi penetrasi tapi ada orang terangsang dengan kondisi itu mengeluarkan sperma kan kita tidak ngerti di kolam renang nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi karena posisi sperma sedemikian kuat kemudian kondisi si ibu juga sedang dalam proses masa subur misalnya terjadi kehamilan walaupun tidak terjadi apa-apa jadi ini yang harus menjadi salah satu bagian dimana kita perlu membekali anak-anak dengan ilmu kesehatan reproduksi bahwa ketika dia sudah pertama kali mendapatkan masa akil baliknya perempuan ditandai dengan mensurasi sekarang itu makin muda ke arah 9 tahun bahkan tidak untuk kemungkinan 8 tahun pun sudah ada laki-laki juga ditandai dengan ibu basah pada saat itu harusnya diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kehormatan mereka dengan cara yang baik beberapa survei secara apa ya tidak secara resmi kita lakukan misalnya saya seorang dosen saya juga mengajar saya coba tanyakan kepada mahasiswa saya kalian pertama kali mendapatkan informasi tentang kerewasan kalian itu malu siapa itu lebih banyak yang mendapatkannya dari kawan-kawan tentu ini sebuah keprihatinan karena kawan-kawan kan pasti dia mencari dari ini lagi ini menjadi salah satu rekomendasi kami kepada orang tua untuk memberikan penjelasan kepada mereka kalau sudah akhir balik begini maka apa saja yang perlu kamu lakukan baik kepada laki-laki maupun perempuan kemudian perubahan apa saja yang terjadi mulai dari perubahan fisik perubahan hormonal sehingga itu tidak menjadikan bagian-bagian orang jadi stres kita ketahui beberapa kasus di Amerika misalnya perempuan dengan premenartis syndrome masa-masa menjelang mensurasi itu dia bisa sampai menggunung dan bebas karena perubahan hormonal yang sedemikian kita tidak menihinkan hal itu jadi ketika seorang tahu bahwa ada perubahan hormonal menjelang pra atau sedang ataupun postmenarki pada saat dia mendapatkan hate dia tentu akan lebih mawas diri untuk baik dia maupun lingkungan sekitar untuk berhati-hati menjaga emosinya jadi sebetulnya banyak pelaku yang melakukan aborsi ini di sana itu adalah mereka yang memiliki latar belakang medis baik itu medis langsung ataupun para medis tentu berdasarkan sisi profesional profesionalisme dan profesi yang ada mereka kan sudah disumur saya berharap mereka komitmen dengan sumpah yang dibangun bukannya apa-apa karena kalau bukan kita yang menghormati profesi kita sendiri kemudian mau menunggu siapa yang menghormat yang kedua ini juga menjadi bagian pelajaran baik pada orang tua maupun lingkungan untuk tidak menggampangkan dengan sebuah perbuatan harus berani bertanggung jawab terhadap resiko yang muncul karena hal tersebut kita ketahui undang-undang kita ada dua hal yang melegalkan aborsi pertama karena indikasi medis yang kedua korban perkosaan tetapi korban perkosaan pun sampai pada usia tertentu 4 minggu jadi kalau sudah di atas 4 minggu tersebut ya direkomendasikan untuk dilanjutkan bahwa anak tidak mampu menangani persalinan maksudnya mengasuh anak ketika dilahirkan maka disitu berlaku peran pengasuhan alternatif baik dari dari sisi pemerintah ini akan lebih concern lagi dengan upaya-upaya pencegahan kita ketahui begitu mudahnya akses kita mendapatkan informasi dimana bisa melakukan pelayanan aborsi baik oleh tenaga resmi maupun hanya dengan membeli obat-obatan itu kita sahabat harap dari pihak kepolisian juga untuk memberikan support pada hal ini KPAI melakukan banyak upaya salah satunya meminimalisir pernikahan dini kemudian mendorong masuknya penguatan kurikulum tentang banyak hal tapi tentu ini tidak akan efektif jika tidak disupport oleh yang paling dekat dengan anaknya kadang-kadang kalau komisi-komisi yang kebringer tidak jelas menjalankan fungsinya baik-baik bubarkan jangan sampai habisin uang negara masih banyak rakyat miskin sekarang sama kan saya bukan bilang mau kayak komisi apa KPAI dia bilang saya tidak ngerti undang-undang saya bilang justru kamu yang tidak ngerti undang-undang anak memang punya hak untuk sekolah negara wajib menyokong mereka tapi kita hak anak itu dipakai menghilangkan hak anak orang lain dia harus dihukum karena ada dalam undang-undang itu juga mengatur bahwanya harus ikut tertib hukum misalnya KPK kenapa sih masih ada KPK karena kita tidak percaya sama jaksa dan polisi setelah reformasi dibentuklah KPK kalau jaksa polisi peres perlu gak KPK sebetulnya gak perlu tapi karena kita yakin supaya lebih baik makanya ada KPK jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria menembus celana renangnya kemudian berenang mencari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita menembus celana renangnya menembus pantelinernya kalau memang dia pakai lalu menuju ke rahim untuk membuahi sel telur gitu nah hal ini dikenal juga dengan istilah aquospermae yang berarti pembuahan melalui mediasi air kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia dunia hayal banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video